Pemirsa masih di IDX Seng-Seng-Seng Closing dan di segmen ini Pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan langsung saja. Ada penasasikan juga grafis di layar televisi Anda Pemirsa. Empat saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Filip Jermi diantaranya adalah dari konstruksi terutama dari BUMN Karya Pemirsa. Ada PTPP direkomendasikan BAY dengan support yang bisa diperhatikan di Rp650 target price-nya hingga ke Rp950, BAY-nya di Rp730 pemirsa. Kemudian juga ada Pegas juga direkomendasikan BAY di Rp1.400 dengan support yang bisa diperhatikan di Rp1.330 target price hingga ke Rp1.540. Kemudian dari properti ada SMRA juga direkomendasikan BAY di Rp5.80 dengan support-nya di Rp5.50 dan target price-nya di Rp680. Ya, tiga saham pilihan yang direkomendasikan ada PTPP, Pegas kemudian juga ada SMRA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Filip Jermi, Financial Educator dan Technical Analyst Soekor Sekuritas. Pak Filip, tiga saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke yang pertama terlebih dahulu dari BUMN Karya ada PTPP ini. Anda rekomendasikan BAY penutupan hari ini di Rp735 menguat cukup signifikan di Rp2.80%. Analisisnya untuk PTPP, Pak Filip sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, oke. Untuk PTPP ini sebenarnya sifatnya bersifat lebih swing jangka panjang gitu ya. Kenapa? Yang pertama karena memang kita perhatikan akan ada pembangunan IKN. Itu salah satu sentimen yang akan mendukung dari sektor konstruksi. Yang kedua, secara teknikal kita perhatikan PTPP ini sangat menarik. PTPP ini sudah koreksi cukup jauh sampai ke harga Rp500 pada tanggal 14 Juni. Ya, pada bulan Juni dia koreksi sampai ke Rp500. Setelah Rp500, dia sudah membangun yang kita sebut sebagai area level support yang sangat kuat. Base dari PTPP ini sudah cukup kuat. Kemudian yang terjadi adalah PTPP ini breakout dari area resistance Rp735 dan kemudian dia retest sekarang. Ya, dia retest dari area support tersebut sekarang sudah di harga Rp730. Jadi ini merupakan buy on weakness yang cukup menarik secara teknikal. Baik, sebelumnya PTPP sempat menyentuh di atas level Rp800an, Pak Filip. Bagaimana Anda melihat setelah menyentuh ke level ini, PTPP kembali lebih cenderung tertekan. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir, PTPP mencoba untuk kembali mengalami penguatan. Ya, yang saya perhatikan ini memang dari secara chart pattern ini yang terjadi adalah koreksi wajar. Ya, karena perhatikan area rally dia itu dari Rp500 sampai ke Rp800. Itu sudah hampir 50%. Jadi sangat wajar kalau dia koreksi minor sampai ke sekitar Rp660 dan sekarang sudah berpotensi untuk kembali rebound. Baik, dari sisi target price tadi untuk PTPP bisa ke Rp950. Ini target sampai kapan, Pak Filip, untuk PTPP ke Rp900an? Potensi kita perhatikan akan sampai di pertengahan tahun depan sampai, Jadi antara kuartal 1 sampai kuartal 2, kita harapkan ini akan goal untuk di harga target profit yang disebutkan. Baik, sebelum menyentuh di atas level Rp900an, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk PTPP? Rp845an, itu adalah area yang sebelumnya sudah disentuh, yang tadi disebutkan di atas area Rp800an, Rp845an. Kalau di break akan lebih terconfirm menuju ke Rp950an. Baik, saham pilihan pertama ada PTPP, pemeriksa penutupan hari ini di Rp735an, menguat di Rp280an. Sebelumnya sempat tertekan ke Rp500an, masih ada ruang penguatan balik ke Rp800an. Bahkan untuk jangka menengah PTPP masih berpotensi di atas Rp900an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, dari saham pilihan pertama untuk PTPP kita bergeser ke saham pilihan yang kedua. Ada Pegas ini, di mana penutupan sesi kedua hari ini, Pegas ditutup menguat di 0,36% di Rp1.400an dan tadi sempat menyentuh di Rp1.415an. Dari sisi sentimen terlebih dahulu untuk Pegas, Pak Filip, dengan adanya konflik di Timur Tengah. Ini memberikan dampak juga tidak, Pak, terhadap emiten gas ini, terutama untuk Pegas dalam hal ini? Ya, harapan ini akan ada korelasinya ya, karena memang Pegas pun dia ada minyak gitu ya. Dia ada minyak di salah satu cabang bisnisnya. Jadi kalau kita perhatikan memang Pegas ini udah murah banget sebenarnya kalau kita lihat secara teknikalnya. Bisa diperhatikan bahwa harga paling murah Pegas itu di Rp1.260, itu luar biasa murah. Kemudian dia rally dan sekarang retax. Dan base yang dibentuk oleh Pegas ini udah sangat solid dan dengan menurut saya didorongnya sentimen, harga-harga komoditas ini akan meningkat, biasanya migas ini akan ikut meningkat. Jadi menurut saya Pegas ini cukup good buy untuk swing trade dalam jangka pendek menengah untuk teman-teman bisa pertimbangkan. Baik, target price ini bisa ke Rp1.540, ini target sampai kapan, Pak Filip? Ya, Rp1.540 itu cukup dekat ya, seharusnya bisa kita capai di waktu 2-3 bulan ini. Baik, sebelumnya untuk Pegas ini juga sudah sempat menyentuh di level Rp1.500, Pak Filip, tepatnya di perdagangan Agustus. Ini ketika ada rencana Pegas untuk menaikkan harga gas industri, namun ditentang oleh pemerintah, kemudian saham Pegas kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk peluang Pegas balik ke Rp1.500 dalam jangka pendek dan pendek? Ya, kalau saya perhatikan memang ya itu tadi salah satu sentimen yang menyebabkan Pegas ini kembali koreksi. Namun kalau kita kembali berbicara mengenai teknikal, karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan dari sentimen berita, kalau kita beli setelah berita keluar itu akan cukup telat. Tapi berdasarkan dari pergerakan teknikalnya, yang kita perhatikan ini ada potensi untuk si Pegas ini membentuk double bottom. Ya, pembentukan double bottom dengan target profit di harga Rp1.540. Jadi kalau kita perhatikan secara teknikal, memang ini cukup good buy dengan resiko yang kecil, dan kita perhatikan potensi upset yang besar apalagi didorongnya dengan memang kenaikan harga migas itu sendiri. Baik, dari sisi pola, karena sebelumnya Pegas sudah sempat menyentuh di Rp1.900an, namun dalam beberapa bulan terakhir ini lebih cendung tertekan, terutama di sepanjang tahun 2023, Pak Philip. Ya, pola yang kita perhatikan memang downtrend. Ya, ada pola downtrend. Namun downtrend itu berhenti ketika Pegas sudah membentuk base dari bulan April sampai ke sekarang. Ya, jadi dari bulan April sampai sekarang Pegas itu konsisten tidak pernah turun di bawah area level Rp1.260. Ya, dengan demikian itu sudah disolidify bahwa Rp1.260 merupakan base solid yang akan dijadikan sebagai base yang akan dijadikan rebound untuk si Pegas ini melaju, hopefully uptrend kembali ke target yang pertama Rp1.540. Baik, salam pilihan yang kedua ada Pegas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Nah, kita peralui ke salam pilihan yang tiga dari properti ada Sumarekon Agung Tebeka juga direkomendasikan baik. Penutupan hari ini di Rp5.75 menguat di 1,77 persen dan secara tiga bulan terakhir SMRA juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk SMRA? Oke, untuk SMRA, perhatikan bagaimana SMRA ini rapi sekali membentuk pola pattern sideways dengan base yang sangat solid di harga Rp500-an. Dia tidak pernah turun di bawah Rp500, selalu bertahan di bawah Rp500, jadi bisa dikatakan secara solid bahwa base-nya ada di angka Rp500. Sekarang itu ada di Rp5.75, di mana ada base terdekatnya itu di Rp5, kita perhatikan angka Rp5.50. Rp5.75-Rp50 sudah cukup dekat. Untuk trade jangka panjang sampai menengah ini akan cukup menarik untuk si Sumarekon ini. Baik, bagaimana Anda melihat peluang dari sektor property di tengah potensi suku bunga tinggi yang masih berlangsung saat ini? Ya, untuk property yang kita perhatikan memang suku bunga tinggi ini akan berdampak terhadap saham-saham emiten yang dominan di housing. Kalau kita perhatikan Sumarekon ini bisnisnya tidak hanya di housing atau di perumahan, kita perhatikan dia juga ada office dan juga ada mall. Di mana kita perhatikan dari office dan mallnya, occupancy rate dari SMRA ini sudah cukup tinggi, sudah di 95% ke atas. Sehingga dengan demikian, menurut saya meskipun kita perhatikan suku bunga akan kalau seandainya kembali dinaikkan, akan tetap terdorong dari bisnis-bisnisnya yang lain. Oke, dalam hal ini recurring income begitu untuk pusat perbelanjaannya, Pak Pilip? Betul. Oke, baik. Tiga saham pilihan yang direkomendasikan ada PTPP, Pegas dan juga SMRA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Pilip, kita masih punya satu segmen lagi. Sudah masuk beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Pilip Cermi, Financial Educator dan Technical Analyst, Sukor Sekuritas. Pak Pilip, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami dan rata-rata banyak menanyakan sahamnya nyangkut ini, Pak, di level atas, di tengah beberapa saham yang terus mengalami koreksi. Yang pertama ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan saham BRPT. Pak Pilip, sudah beli, nyangkutnya cukup tinggi di Rp1.430. Bagaimana strategi ke depannya? Paling tidak untuk menimalkan resiko atau kerugian yang terjadi. Hari ini melemah cukup signifikan di 8,14% di Rp1.185. Analisis tanda untuk BRPT? Ya, Rp1.435 itu memang angkatnya sangat tinggi ya, Rp1.435 gitu. Harusnya memang sudah, kita melihat nih BRPT ini memang tanda-tanda jualnya itu sudah dikeluarkan di sekitar harga Rp1.600, kemudian jebol dari Rp1.500 gitu, itu memang harus diwaspadai. Nah, namun karena memang sudah terlanjur, hal yang bisa dilakukan cuman, kalau seandainya dia turun lagi ke Rp1.150, mau nggak mau itu sudah harus mutlak cut loss. Ya, ini anggap aja memang ini pelajaran ya, karena memang ini sudah agak cukup sulit. Untuk rebound pun ini akan cukup sulit. Apakah akan kembali ke Rp1.600? Saya bilang akan unlikely, karena kemarin didorong oleh story. Ya, kalau kita perhatikan sekarang memang newsnya sudah beres, kita perhatikan juga volume koreksinya ini sangat tinggi. Jadi, saran saya Rp1.150 di bawah itu langsung cut loss. Baik, perutupan hari ini masih di Rp1.185. Level support yang bisa diperhatikan si Rp1.150 untuk Ibu Liana dari Surabaya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Filip menanyakan Astra International. Besok, pelemahan masih terus berlanjut tidak? Dan level support berapa yang bisa diwaspadai untuk KSE? Penutupan hari ini di Rp6.050, melemah di 1,22% dan sudah cukup mepet sepertinya di level Rp6.000an, Pak Filip. Dan ini juga merupakan salah satu level terlemahnya dalam beberapa perdagangan bulan terakhir. Oke, untuk Astra, area level support pelemahan ini kemungkinan, jadi saya sulit memprediksi juga nih, karena sebenarnya sekarang ini sudah disupport banget. Sebenarnya ada kemungkinan ini akan berpotensi untuk ribal. Namun, in this scenario, si Astra ini akan kembali melakukan koreksi. Koreksinya ini kita perhatikan akan ke dekat level 5.670an, which is memang masih cukup jauh. Nah, tapi kalau kita perhatikan, dia ada support yang lebih dekat di Rp5.825an, jadi Rp5.825an itu kita melihat ada support juga di Astra. Nah, di situ memang kita harus perhatikan lagi nih, apakah ada rejection atau tidak. Tapi so far memang pergerakan Astra ini cukup downtrend, saya belum sanggarkan untuk baik, karena memang belum ada signal juga untuk baik. Untuk area level support, sekarang sudah disupport, next support itu Rp5.825an, kalau jebol Rp5.825an, kita harus wait and see lagi. Baik, untuk Astra International, selanjutnya untuk MDKA, lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan MDKA ini nyangkut di level Rp2.800an, Pak, dengan penguatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di hold saja atau sudah direkomendasikan untuk averaging down? Oke, mungkin saya tidak akan sarankan averaging down. Kenapa? Karena ini polanya masih downtrend, tapi di Rp2.800an itu masih ada potensi dia ngejar ke sana, jadi saran saya hold terus, kecuali dia turun di bawah angka Rp2.350an. Di bawah Rp2.350an, mau tidak mau harus cut loss dulu, ini karena penurunannya cukup tajam. Baik, Rp2.800an dengan posisi Rp2.650an, potensi pembalikannya dalam beberapa waktu ke depan, dalam jangka waktu berapa lama maksudnya, Pak Filip? Ya, kalau kita perhatikan potensi reversal ini kemungkinan akan terjadi mungkin di penutupan bulan ini sampai November ya. Karena ini memang perennya juga cukup pendek. Baik, balik ke Rp2.800an, profitnya masih sedikit, langsung sell atau profit taking sebagian? Singkat saja, Pak. Nah, kita perhatikan nanti kalau ada volume breakout, seandainya dia bisa close di atas Rp2.880an, kita hold, seandainya dia kita lihat ada candle kecil yang menandakan adanya reversal harus dijual. Baik, analisis untuk MDKA dan tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Filip, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu, Pak. Sehat selalu untuk Mas David dan seluruh di MyDX Channel. Baik, karena Pak Filip, Jeremy, finansial edukator dan teknikal analis sukar sekuritas, akhirnya saya David Sanofel dan seluruh kapal kerja yang petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!